Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengatakan kiprah perempuan tidak perlu diragukan lagi karena ditempatkan dimanapun mereka bisa. Bahkan saat ini banyak pejabat, pemimpin organisasi dan ada yang pernah menjadi presiden sehingga amanah ini patut diapresiasi. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor saat menghadiri langsung acara peringatan Hari Ibu ke-95 pada Kamis pekan lalu menyampaikan apresiasi bagi kaum perempuan atas kiprah yang luar biasa bagi keluarga maupun bangsa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan perempuan di pemerintahan tidak perlu diragukan lagi. Selain itu menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Waringin Timur terlaksana dengan baik. Ini upaya pemerintah dalam memberdayakan perempuan karena dengan kesetaraan gender tidak ada lagi yang membedakan perempuan dan laki-laki. Semua juga bisa dikerjakan kalangan perempuan. Selain itu tugas Halikinor, perempuan memiliki kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki yaitu melahirkan. Setiap manusia yang datang ke dunia lahir dari rahim seorang ibu yang notabene perempuan. Sehingga menurutnya sudah seharusnya setiap orang memuliakan perempuan terutama ibu. Yang membanggakan pula peran wanita cukup besar dalam pemerintahan di Kota Waringin Timur. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah posisi strategis yang dipegang oleh para wanita. Mulai dari Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Ketua DPRD Kota Waringin Timur, Kepala Kejari Kota Waringin Timur, Kepala Pengadilan Negeri, hingga beberapa Kepala Dinas yang dijabat oleh perempuan. Jadi di usia yang 95 kita ketahui, di KOTIM saja contohnya. KOTIM ini, Prokopimda itu ketua DPR perempuan, wakil bupati perempuan, kejarinya perempuan, ketua pengadilan lagi perempuan. Banyak sudah. Dan Kepala Dinas-Kepala Dinas pun, Kepala OPDI itu ada beberapa yang perempuan. Jadi ini menunjukkan bahwa keseteraan gender khususnya di Kota Waringin Timur ini sudah bahkan lebih dari 30 persen sebenarnya. Sudah memenuhi periteria. Bahkan pemerintah pun dalam membuat ketentuan, regulasi untuk pencarikan, itu wajib mencantumkan 30 persen minima perempuan. Pada kesempatan itu, Halikinor juga mengapresiasi gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Waringin Timur yang memilih pusat perbelanjaan mentaya sebagai lokasi acara karena secara tidak langsung membantu pemasaran produk para pedagang. Dari Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, INews, melaporkan.